KOLESTEROL CUMI-CUMI Oh iya Fems, Indonesia dikenal sebagai negara yang paling tinggi memanfaatkan unggas untuk memenuhi kebutuhan protein hewani loh. Makanya petanakan unggas jumlahnya lumayan banyak tuh. Kalau petanakan burung puyuh yang jadi percontohan ada di Suka Bumi Fems. Sehari ribuan butir telur bisa dihasilkan dan dikembang biarkan lagi loh. Keren banget! Katanya sih perawatan burung puyuh gak susah dan memakan lahan yang besar. Telur burung puyuh sebelumnya dipilih untuk ditetaskan. Kemudian masuk ke dalam mesin penetas ini deh. Oh iya, mesin penetas ini harus dalam keadaan hangat Fems. Kalau di alam sih telur ini cukup diirami oleh induknya. Kalau di sini telur dihangatkan dengan lampu dengan suhu mencapai 38 derajat Celcius. Setiap hari telur ini harus digoyangkan ke kiri dan ke kanan hingga 5 kali. Cara ini untuk mencegah terjadinya penempelan sel telur pada kulit telur puyuh. Fems, dalam dunia puyuh, anak burung puyuh disebut dioki atau date of quail. Burung puyuh yang sudah menetas kemudian dipindahkan ke kandangan anak puyuh selama beberapa hari. Anak burung puyuh ini masih berusia satu minggu Fems. Oh gemes ya. Nah, anakan burung puyuh ini harus dikasih makan supaya cepat besar. Makanannya dedak padi atau bekatul. Jangan lupa kasih minumnya ya Fems. Hehehe, biar gak keselak. Fems, pernah kepikir gak sih kenapa puyuh disebut burung? Padahal doi gak bisa terbang tuh. Katanya sih, burung puyuh dulu punya sayap besar yang dipakai untuk terbang. Makin kesini, musuh burung puyuh makin berkurang dan berevolusi. Jadi, sayapnya gak bisa untuk terbang lagi deh. Ada yang bilang burung puyuh menjadi unggas yang tertua. Bahkan keberadaannya sudah ada sejak zaman dinosaurus tuh. Wah, udah sepuh ya ternyata si puyuh ini. Fems, gak semua telur puyuh dikembang biakan ya. Tapi bisa dikonsumsi manusia juga kok. Telur burung puyuh memiliki corak yang unik. Katanya, corak ini berfungsi mengelambui mangsanya di alam bebas. Si mangsa mengira telur puyuh ini adalah kerikil dan gak jadi santapan nikmat. Padahal sih, dijadiin saten takoyaki aja. Telur burung puyuh udah enak banget tuh. Habibu kulis muda hiskabung. Kembali dulu. Proob criu.